bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini ini adalah sesi pertama kita untuk belajar tajwid dan tahsin kita belajar kita akan membaca Al-Quran sekaligus mempelajari bagaimana bacaan Al-Quran yang benar maka kita akan coba baca bersama-sama sekaligus kita pelajari bagaimana cara membaca dari bacaan kita yang benar baik tidak usah berlama-lama kita mulai dari surah Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitanirrahim pada bacaan ta'auds yang pertama huruf A dengan A harus dibaca dengan suara yang berbeda tidak boleh suaranya A'u atau A'aw harus A'aw A'aw baik kita ulangi A'udhu Billahi Minash Shaitanirrahim kita lanjut ke ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim baik sebelum kita melanjutkan nah disini ada warna-warnanya ya yang menunjukkan bacaan apa itu dan harus digimanakan akarok disini ini akaroknya tebal jadi Bismillahirrahmanirrahim nanti kalau ada warna tipis ir ir kalau warna tebal or or seperti itu Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut alhamdulillahirrahmanirrahim baik lafzul jalalah disini harusnya ini berharokat dua harokat ya pakainya alif berdiri karena ini mushafnya mushaf madinah jadi biasanya alifnya tidak disertai dengan alif berdiri karena sudah mafhum di Arab jika alafzul jalalah Allahnya itu dua harokat maka kita juga membacanya dengan keumuman keumuman hukum dalam membaca lafzul jalalah lillahi lillahi baik kita ulangi alhamdulillahirrahmanirrahim ayat yang kedua arrohmanirrahim kita ulangi arrohmanirrahim rohnya masih roh yang tebal haknya tipis hak roh ma nya dua harokat nir nir masuk ke huruf roh rohnya juga tebal hi nah ini dibaca enam harokat mat arit lissukun kita baca enam harokat sama seperti ujung disini juga enam harokat him disini juga enam harokat saya akan ulangi arrohmanirrahim kita lanjut maliki ya wumin din ma nya dibaca dua harokat li ki ki nah ini ini perhati kita masuk ke huruf kaf 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 itu kita ucapkan dengan ada nafasnya maliki maliki bukan maliki 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 nah itu gak ada nafasnya tapi karena dia punya punya sifat hames jadi jadi ada suara angin yang keluar dari lisan kita maliki yawmiddin kita lanjut iya kena'budu iya kena'budu iya kena'sta'in iya kena'budu iya kena'budu ihdina' ihdina's siratal musta'qim baik raknya masih rak yang tebal dua harokat ihdina's siratal musta'qim kita lanjut siratal ladhina an'amta alayhim gairil maghdubi alayhim kita ulangi siratal ladhina an'amta alayhim gairil maghdubi alayhim kalau satu huruf kita terangkan ini so nya harus tebal si si rohnya tebal to to nya biasanya kita baca tipis nah tipisnya salah ini harus baca tebal juga to to ladhi nah ini huruf the the kita ucapkan dengan sedikit mengeluarkan lidah the yang lidahnya dikeluarkan sedikit nah maka ini perhatikan biasanya banyak kesalahan disini harus dibaca jangan sampai tertukar atau bahkan suaranya sama disini gak boleh dipantulkan gak ada kol-kolah do juga seperti itu baik kita ulangi karena disini ada waqafnya maka kita ulangi dari khairin 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 maghdubi alayhim walau bo 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 maka ini bo itu gak boleh dipendekkan harus benar-benar kita panjangkan kita ulangi wahairin maghdubi alayhim walau bo 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 baik itu tadi baca al-fatihah dari ayat pertama sampai dengan ayat ke tujuh beserta penjelasan dari tajwid dengan tujuan supaya bacaan al-fatihah kita menjadi bacaan al-fatihah yang baik bacaan al-fatihah yang benar semoga itu mendekati dari bacaan rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pada hakikatnya ketika kita membaca al-quran maka perintahnya agar kita bisa membaca sesuai dengan apa yang dibaca oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik mungkin itu dulu video pada malam hari ini baik mungkin itu dulu video kita di hari ini mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di video selanjutnya jika ada manfaatnya silakan di like subscribe dan disebarkan ke orang-orang yang kalian cintai supaya manfaatnya bisa terasa lebih luas demikian walahir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati